Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku di ahad pagi ini kita dapat bersuah kembali dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinilislam Dalam program acara Sambut Mentari pagi ini kita akan kembali belajar bersama Al-Sadi dari Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahcah Yaitu bersama Al-Usyed Aziz Fadli Al-Marif Dan Irfan informasikan sahabatku untuk anda yang saat ini berada di luar jangkauan audio frekuensi Atau tidak bisa mendengarkan suara Radio Q dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan Sambut Mentari ini melalui audio streaming di www.radioq.com Atau di www.radioqonline.com Atau anda juga bisa langsung menyimak ya melalui live streaming di Facebook Radio Q Cerepuan Dan Alhamdulillah sudah ada bersama Irfan Al-Usyed Aziz Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pakat Tuhan Kang Irfan juga doa dari para pendengar Radio Q Mudah-mudahan ini petanda Allah memancangkan umur kami dalam ketaatan Salah-sahat wa alafi ya Dan mudah-mudahan kami doakan juga Kang Irfan beserta kru Radio Q yang lainnya Dan juga para pendengar Radio Q Diberikan oleh Allah panjang umur Alhamdulillah Amin Apa sih yang harus kita bekali untuk menyambut bulan suci Ramadan Baik Masya Allah Saya tutup langsung menyampaikan materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang selalu kami muliakan dan senantiasa kami cintai guru kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Serta keluarga Mudah-mudahan Beliau diberikan oleh Allah Kemudahan segala ursanya Amin Diberikan oleh Allah Panjang umur dalam ketaatan Setelah sehat Walafi ya Dan diberikan keistikomahan Agar selalu memimbing kita Agar semakin takat tangan Allah Dan semakin dicintai Oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dan yang kami muliakan Para pendengar radioku Dimana saja Anda berada Mudah-mudahan Anda semua diberikan oleh Allah Kemudahan dalam beribadah Keikhlasan Dan mudah-mudahan Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Keistikomahan Dalam beramal baik Dan keikhlasan Hanya semata-mata Ketika kita melakukan kebaikan Adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga amal-amal Yang telah kita lakukan Di dunia ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nanti akan bisa kita lihat Di akhirat Amin Alhamdulillah Di pagi hari ini Kita dapat bersuah kembali Dan tentu ini adalah Suatu Kemuliaan Kebaikan Dan mudah-mudahan kita Selalu berada Dalam keadaan seperti ini Dan Tak terasa Kita sudah Di penghujung bulan syaban Yang artinya kita akan menemui Bulan ramadhan Bulan yang Begitu amat mulia Begitu amat agung Ya Sehingga Banyak orang yang merindukan Bulan ramadhan Banyak orang yang menunggu Kedatangan bulan Bulan ramadhan Karena mereka meyakini bahwa Di bulan ramadhan Banyak sekali keutamaan Kemuliaan Keberkahan Sehingga mereka rindukan Mereka tunggu-tunggu Dan inilah Tanda keimanan Dari seseorang Maka Jika ada seorang yang Datang bulan ramadhan Namun Ia anggap Itu biasa-biasa saja Maka perlu dikoreksi Keimanannya Dan takutlah Jika Orang-orang Seperti itu Ya Seperti yang dikatakan oleh Nabi Adalah orang-orang Yang celaka Yaitu Ketika Dakhul Alihi Ramadhan Suman Salah Koblaan Yukfar Ketika datang Bulan ramadhan Kemudian keluar dari Ramadhan Dia tidak diampuni Sebagian Ahli hadith Mengatakan bahwa Siapa mereka Ketika datang Bulan ramadhan Dosanya tidak diampuni Adalah Mereka yang Lam Yatub Dan Mereka yang Lam Ya itu Mereka yang Ketika masuk Bulan ramadhan Mereka Biasa saja Tidak bertobat Atau tidak Bersungguh-sungguh Memperbanyak Ketaatan Akhirnya Ia anggap Ramadhan Seperti bulan-bulan Yang lainnya Dan Mereka adalah Orang-orang yang Seraka Dan mereka adalah Orang yang tidak Mendapatkan ampunan Maka dari itu Saat ini kita Pengen Membangun Kesadaran kita Betapa mulianya Bulan-bulan ramadhan Sehingga harus kita bekali Jangan kita Masuk bulan ramadhan Tanpa membawa bekal Tanpa ada persiapan Apapun Kenapa Nanti kita akan Keteteran Atau mungkin kita akan Di Pertengahan ramadhan Kita akan Terhenti Perjalanan kita Untuk menuju kemuliaan Perjalanan kita Untuk berjuang Karena tidak ada bekal Orang bawa bekal Atau kadang Bekalnya habis Sehingga dia Kelabakan Orang berpergian Bekalnya habis Kelabakan Mau nyari makan Mau nyari minum Sama ketika Di bulan ramadhan Pun kita harus mempunyai Bekal Yang bekal itulah Yang akan membantu Kita memaksimalkan Bulan ramadhan Dan apa saja sih Bekalnya Kita akan bahas Pada pagi hari ini Yang jelas Bahwa Sebentar lagi Kita akan menumpulan ramadhan Artinya Kita harus mempersiapkan Dari sekarang nih Apa yang harus kita hadapi Nanti di bulan ramadhan Baik Ada pun bakal yang pertama adalah Kita harus menyambut Bulan ramadhan ini Dengan penuh kerinduan Menyambut bulan ramadhan Dengan penuh Penuh kerinduan Jadi Bulan ramadhan Karena ini bulan mulia Bulan agung Bulan yang dirindukan Kedatangannya Oleh pada kekasih Allah Mereka lah yang Merindukan Bulan ramadhan Karena mereka sangat tahu Apa yang ada di bulan ramadhan Mulai dari kemuliaan Keutamaan Keberkahan Dan Maka hanya kekasih Allah Yang merindukan bulan-bulan ini Rasulullah sendiri Ya Kekasih Allah Merindukan dan menyambut Bulan ramadhan Dan mengatakan Qadja akum syahrul ramadhan Syahrul ramadhan Syahrul mubarak Telah datang kepada kalian Bulan ramadhan Bulan penuh Keberkahan Banggilan nabi Memberikan Kabar gembira Kepada para sahabat Bahwa bulan yang di Nanti-nanti Yang kalian rindukan Itu telah datang Ya Ini adalah Terbiah Terbiah bahwasannya Rasulullah mengajarkan kepada kita Agar kita Menyambut ramadhan Agar kalian itu Merindukan ramadhan Agar kalian Menanti-nanti Bulan ramadhan Inilah kesempatan kalian Untuk mendapatkan Kemuliaan dari Allah Inilah kesempatan kalian Agar kalian itu berubah Dari yang buruk Menjadi baik Dari yang baik Menjadi semakin baik Seperti itu Sehingga kita harus Dari sekarang Tumbuhkan rasa kerinduan kita Pada ramadhan Kalau orang-orang terdahulu Salafunas soleh Itu keluar dari sawal saja Mereka sudah nangis-nangis Mereka ketemu lagi Bulan Bulan ramadhan Bahkan mereka setiap hari Berdoanya apa Berdoanya adalah Agar ditemukan Bulan ramadhan Masya Allah Jadi mereka sudah Jauh-jauh hari itu Merindukan ramadhan Bahkan Sampai ada yang Ada riwayat Walaupun ini do'if Karena ada jarir Bahwa Rasulullah s.a.w. Pernah bersedah Jadi seandainya manusia itu Tahu Apa yang ada di bulan ramadhan Mulai dari Karunia Allah Keberkahan Kemuliaan Maka mereka pasti akan Berangan-angan Berharap Menjadikan bulan ramadhan Adalah satu tahun penuh Bayangkan Jadi berharap Pengennya ya Semuanya bulan ramadhan Ya kita Tahu semua Di bulan ramadhan itu Ya Allah Memberikan pahala Berlipat ganda Yang sudah jadi wajib Yang wajib Dilipat gandakan Kemudian Allah juga Mengekang Namanya syaitan Kemudian Allah juga Membuka lebar-lebar Sugar Artinya apa Kemudahan-kemudahan Beribadah diberikan Di bulan ramadhan Dan satu lagi ada yang Istimewa Di bulan ramadhan Allah berikan ba'ith Kepada siapapun Jadi ba'ith itu Adalah harganya mahal Ba'ith itu Dorongan spiritual Agar seorang itu Beribadah Mungkin di hari-hari Sebelum Di hari-hari selainnya Ada orang itu Berlarut-larut Tidak diberikan ba'ith Sama Allah Gak ada tuh Dorongan pengen Sedekah Dorongan pengen Sholat sunnah Dorongan pengen Puasa Ya Tapi ba'ith ini Khusus untuk di bulan ramadhan Karena Allah pun Pengen memuliakan Bulan ramadhan Maka ba'ith tersebut Akan Allah obral Ke setiap orang Makanya kita lihat Di bulan ramadhan itu Yang biasanya Gak sholat-sholat Ya kan Yang biasanya Gak puasa-puasa Yang biasanya Menggiba Yang gak giba lagi Ada kemudahankannya Ketika bulan ramadhan itu Kita pun merasa berat Melaksana kemaksiatan Ya kan Ini namanya ba'ith Itu Allah berikan itu Tinggal nanti Bagaimana sikap kita Menyikapi kita Dengan ba'ith ini Kalau kita menyikapi Ba'ith ini Dorongan spiritual Ini ya Ketika ada bisikan Ini kita lakukan Ketika ada bisikan Kita harus kiamulai Kita lakukan Maka kita akan Diberikan kemuliaan Banyak kemuliaan Di bulan ramadhan Maka ibadah kita Akan meningkat Tapi sebaliknya Ketika ada orang Yang menganggap Biasa saja Ba'ith ini Ya Makanya sama saja Nanti bulan ramadhan Palingnya Yang ditunggu-tunggu Kapan buka Kapan sahur Yang ditunggu Bukan ibadahnya Mungkin awal-awal saja Dia semangat Terawih Ya kan Semangat Tapi kesananya tidak Ya itu tadi Karena dia tidak menyambut Yang namanya ba'ith ini Nah ini ba'ith ini Allah khususkan Akan diberikan semuanya Semuanya Makanya Masya Allah Di bulan ramadhan ini Banyak orang yang Begitu cepat berubah Ya Yang males Ya Jadi garajin Yang biasa Baca Quran Baca Quran Baiknya Itu jadi yang pertama Adalah kita harus Tumbuhkan dulu Kerinduan kita Kepada bulan ramadhan Tumbuhkan dulu Kerinduan kita Rindu dengan bulan ramadhan Ya Sama ketika kita Merindukan kekasih kita Ya kan Apa yang kita rasakan Ya pengennya ketemu Kenapa Ya kalau ketemu Karena senang sih Gitu kan Saya maksudnya kita di bulan ramadhan Itu pengen ketemu Kenapa Saya tuh senang banget Di bulan ramadhan Kenapa Di bulan ramadhan ini Allah Begitu Obralkan pahala Ini kesempatan saya Untuk mengumpulkan pahala Ini kesempatan saya Pendosa Untuk minta ampun pada Allah Pada Allah Seperti itu Ya Seperti itu Harus ada kerinduan Kepada bulan ramadhan Bulan ramadhan Ya Baik Itu yang Yang pertama Jadi Harus ada kerinduannya Kita sambut bulan ramadhan Ini dengan penuh kerinduan Seperti yang dilakukan oleh Para Sahabat Ya Para tabi'in Ulama Ulama Soleh Yang lainnya Mereka yang Begitu sangat Perindukan bulan ramadhan Sehingga ketika Mereka meninggalkan ramadhan Mereka menangis Tanda Tanda bahwa mereka Menunggu bulan ramadhan Mereka dari bulan Rojab saja Sudah menanti Dengan doa yang Ma'ruf Doa yang Terkenal Itu kan Allahumma Barik Fi rojab Wa syaban Wa balikna Ramadhan Ini sudah tanda Bahwa Mereka itu sangat Menunggu-nunggu Bulan ramadhan Maka khawatir Khawatir Kalau seandainya Kita tidak rindu Dengan kedatangan Bulan ramadhan Jangan-jangan Ada sesuatu Kan gitu ya Hati-hati Baik itu yang pertama Kemudian Yang kedua adalah Menyambut ramadhan Dengan penuh Kegembiraan Ada riwayat Bahwa Man farih habiduh Liromadhan Haram Allahu Jasadahu Alan Niran Siapa yang Bunga Atau Gembira Karena masuknya Bulan ramadhan Akan Allah Haramkan Jasadnya Dari api Neraka Senang dulu Karena apa Kalau orang senang itu Sebenarnya Dia Orang senang itu Pasti dia akan mengagungkan Orang senang itu Pasti akan mengagungkan Kita akan lihat efeknya Orang senang itu Pasti dia akan mengagungkan Orang yang mengagungkan Bulan ramadhan Pasti dia akan meningkatkan Ketaatannya Kan gitu Dia tidak Akan menghilangkan Hormata ramadhan Kemuliaan ramadhan Dan kemaksa Dan lain sebagainya Artinya apa Ya Sangat benar hadis ini Dan hadis Yang telah kami hadirkan Walaupun do'aif Walaupun do'aif Kita boleh hadirkannya Kita katakan itu do'aif Tapi kita boleh hadirkan Maknanya juga Tidak menyeleweng Maknanya benar Sangat benar Jika orang berbangga Dengan ramadhan Kemudian dia dapat kemuliaan Sehingga Allah Bebaskan dia Adapin neraka Karena memang benar Orang berbangga itu Nanti dia akan Mengagungkan ramadhan Kalau orang mengagungkan ramadhan Ya akan menambah ketaatannya Dia tidak akan merusak Ramadhan Dengan kemaksaatan Artinya apa Dia melakukan kemuliaan ini Sehingga dia akan mendapatkan Apa Mendapatkan Kemuliaan yang lainnya Ya Surga Allah Dan terbebas dari api Api neraka Ya Jadi bergembira Bergembira dengan Kedatangan bulan ramadhan Awas jangan sampai Kita tergolong Menjadi orang-orang yang Ketika datang bulan ramadhan itu Merasa Sumpak Merasa Gelisah Merasa Apa ya Gak seneng Ada Mungkin saja Sebagian orang itu Menyangka bahwa Ramadhan itu Menjadikan Jualannya itu Menurun Kenapa Ya di syang hari Mereka pada puasa Kemusimin pada puasa Siapa yang akan beli Warung saya itu Gak ada yang sarapan Gak ada yang makan siang Gak ada yang makan sore Ya ini Karena urusan duniawi Sehingga Na'udhu Billah Na'udhu Billah Mereka tidak seneng Tangan kedatangan bulan ramadhan Ini orang-orang silaka banget Orang silaka Menganggap biasa saja Itu sudah Gak benar Apalagi Menganggap Ramadan Bulan kerugian Ya Karena merugikan Dagangannya itu Oh ini Na'udhu Billah Hati-hati Ya Padahal sih Kalau ahli iman Ahli iman Mereka akan mendahulukan Mengutamakan bulan Ramadan Ya Dan Tentu dengan keimanan mereka Mereka pun akan yakin Bahwa mereka akan mendapat keberkahan Dan sangat terbukti Coba aja Kita tanya tuh Orang-orang yang berjualan di bulan Ramadan Lebih besar mana omsetnya itu Ya Penghasilannya dari bulan-bulan sebelumnya Ramadan Ya tidak Ramadan itu yang biasanya Masak Jadi gak masak Kenapa Pengennya itu Fokus ibadahan Asak sih gak usah masak Fokus ibadahan Kemudian juga Banyak orang yang pengen Menunya itu Macem-macem Makannya juga pengennya yang enakan Sehingga beli di luar Ini kan rejeki bagi yang pedagang Nah Pedagang pun Antem harus Yang jualan ini Harus juga Tata niatnya Di samping Anda berjualan Juga Anda harus Niatkan ini Untuk mencari Ramka yang halal Rezeki yang halal Sehingga pekerjaan Anda Juga bernilai pahala Baik itu kan Berbeda dengan tadi Yang tidak Tidak ada keimanannya Atau keimanannya Lemah Yang justru Menjadikan Ramadan itu Bulan yang Bagi mereka Bulan yang merugikan Tidak Ahli iman tidak akan Berperti seperti itu Walaupun Walaupun pasti Kita meyakini bahwa Ahli iman itu Tidak akan Tidak akan Menjadikan Ramadan Ah ini Ramadan Bulan untung bagi saya Karena jualannya Meningkat Tidak Ini Maksudnya Kita Gambarkan Kita Apa namanya Persepsikan saja Bahwa Bahwa Ramadan itu Justru akan Lebih menguntukkan Baik Dalam urusan duniawi Ataupun urusan akhirat Dan sangat terbukti Baik itu Jadi jangan sampai Kita Tidak bahagia Tidak bergembira Dengan kedatangan Bulan Ramadan Gembira Dan ini adalah Sambungan dari Yang pertama tadi Kalau orang sudah rindu Dia akan gembira Kalau sudah datang Akan gembira Nah ini banyak sekali Sebenarnya kisah-kisah Yang Orang itu dapat Kemuliaan Hanya karena Bergembira dengan Bulan Ramadan Jadi ada Ada orang Namanya Muhammad Namanya Muhammad Namanya Muhammad Yang dalam riwayat ini Dia adalah Termasuk orang yang Ya Lalai lah Lalai itu Setiap hari Melakukan Kemaksiatan Ibadahnya juga Tidak rajin Tapi ketika sudah datang Bulan Ramadan itu Dia menghormati Dia memuliakan Jadi kalau sudah datang Bulan Ramadan nih Dia persiapkan Baju yang baru Minyak wangi Kur'annya Di bulan-bulan yang lain Dia tidak seperti itu Tapi giliran bulan Ramadan Itu karena dia tahu Ini Ramadan Ini bulan Bulan Penuh ampunan Bulan penuh Kemuliaan Saya tidak akan Ridho Kalau saya terlewat itu Sehingga dia muliakan Sehingga cerita Bahwa Dia meninggal dunia Dan Ternyata Dia mendapatkan Kemuliaan besar Sehingga ditanya Ada yang memimpikan Bagaimana Antum bisa seperti ini Padahal saya lihat Antum di dunia itu Ya mukosir gitu kan Orang yang Ya Ibadahnya tidak banyak Yang ada maksiat Alhamdulillah Saya seperti ini Karena Berkat saya Memulakan Ramadan Jadi bertahun-tahun Saya merasa Khilaf saya Saya merasa Saya banyak dosa Ketika datang Bulan Ramadan Saya berharap Bahwa Saya Diampuni oleh Allah Sehingga saya memuliakan Bulan Ramadan Saya khususkan Bulan Ramadan Untuk beribadah Akhirnya apa Akhirnya diampuni Dua segala Allah Dan Allah berikan kemuliaan Ada kisah lagi Seorang majusi Majusi yang Memukul Anaknya Gara-gara Makan di depan Kaum Muslimin Wahai anakku Boleh engkau Makan Boleh engkau Beli Istilahnya Kalau kita Nasihati anak kecil sekarang Gak apa-apa Beli es krim Gak apa-apa Tapi nanti di bawah rumah Makannya di rumah saja Seperti itu Singkat cerita Ternyata Si majusi ini Sebelum meninggal dunia Dia diberikan Kemuliaan oleh Allah Diberikan kesadaran Dan masuk Islam Akhirnya Dia di Alam berzah Dimuliaan oleh Allah Dan ada yang memibikan lagi Saya lihat Kok itu adalah Majusi Kok bisa seperti ini Iya Saya sebelum meninggal dunia Saya Dikarunakan oleh Allah Masuk Islam Karena Berkat aku Memuliakan Bulan Ramadan Tadi Melarang anaknya Untuk tidak makan Di depan Kaum Muslimin Ini Gambarannya Kemuliaan-kemuliaan Yang Allah berikan kepada Mereka yang menghormati Bulan Ramadan Kalau penghormatan kita Tidak seperti itu Penghormatan kita Adalah dengan kita Menambah ketaatan Minimalnya kita berbeda Dengan bulan yang lain Itu ya Minimal-minimal Kemudian kita Juga berupaya Untuk Berusaha Meninggalkan kepaksiatan Itu adalah Penghormatan kita Pengaguhan kita Dengan bulan suci Bulan suci Ramadan Masih ada sekitar Tiga bekal lagi Yang akan kita jelaskan Insya Allah Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tata Sembukaran matri Di sesi pertama kali ini Dan saat itu Kita akan melanjutkan lagi Pembelajaran kita Bersama Al-Ustazis Namun pastikan Anda tetap Di Radio Keinspirasi Spirit Hati Radio Keinspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Komplek lembaga Pengembangan Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Yang disesekan ini Kita langsung Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustazis Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Yaitu Pembakaran kita Dalam menyambut Bulan suci Ramadan Nanti Dan sudah kita bahas Dua poin Bahwa yang pertama Kita harus Menyambut bulan Ramadan ini Dengan penuh kerinduan Dan yang kedua Menyambut bulan Ramadan ini Dengan penuh kegembiraan Nah yang ketiga adalah Tumbuhkan keyakinan kita Bahwa Ramadan adalah Bulan mulia Dan bulan berkah Kita harus yakin Kita harus yakin Bahwa di bulan Ramadan ini Banyak sekali Allah berikan Kemuliaan-kemuliaan Pampunan dosa Lipat ganda pahala Kemudahan-kemudahan yang lainnya Yang tidak kita temukan Di bulan-bulan yang lainnya Ini harus kita yakini Harus yakin Dan tanda keimanan kita Makanya Rasulullah SAW Besabda bahwa Mansoma Mansoma Wafiriwayatin dalam riwayat lain Manqoma Ramabona Imanan Wahdisaba Barang siapa yang Memuliakan Ramadan Menghidupkan bulan Ramadan Imanan Atas dasar keimanan Keyakinan Dengan janji-janji Allah Iman biwa'adillah Janji Allah Dengan banyak kemuliaan tersebut Ihtisaban Melakukannya Karena Allah Gufirullahumat Qoddamamin Zambih Karena Allah Ampuni dosa Dosanya yang lalu Itu Jadi Orang-orang yang Menghidupkan bulan Ramadan Itu Imanan Karena dia Meyakini Bahwa di bulan Ramadan tersebut Banyak sekali Kemuliaan Ini kita harus Yakin dulu Contohnya Ketika kita Dapat kabar Bahwa di toko Apa gitu ya Ada diskon Kabar itu langsung tertulis Misalkan dalam flyer Ataupun dalam iklan Pasti kita akan yakin Ternyata lagi ada promo nih Ada promo besar-besaran Kulkas yang semula 700 Bisa jadi 300 Kita akan berbondong-bondong Iya saya belum punya kulkas nih Saya harus Kesana Saya harus beli Sama ketika kita Bulan Ramadan Meyakini bahwa bulan Ramadan itu Allah mengampuni dosa kita Tentu kita yang pendosa ini Dan kita pasti merasa Kita diri kita adalah pendosa Pasti kita manfaatkan bulan Ramadan Untuk meminta ampun Ini kesempatan saya nih Allah Mendapatkan ampunan Allah Mungkin saja di hari-hari yang lain Belan-belan yang lain Kita Bertobat namun Allah Tidak diampuni dosa kita Bisa saja Bisa saja Karena memang ini momen Allah itu memberikan Ampunannya Kepada siapapun yang minta ampun Maka ayo kita manfaatkan itu Jadi yakin dulu Yakin bahwa di bulan Ramadan ini Banyak sekali kemuliaan Dan keutamaan Jangan sampai kita Menganggap bahwa bulan Ramadan Seperti bulan-bulan yang Yang lainnya Artinya ya itu tadi Kita tidak meyakini Kita hanya mendengar saja Ada kemuliaan ini Kemuliaan itu Tapi ya biasa saja Maksudnya tidak ada keyakinan Dalam hati Bahwa itu adalah sangat benar Awas hati-hati Jangan sampai seperti itu Ya seolah-olah kita Menganggap Ramadan ini Bulan biasa saja Ini tadi yang kita sebutkan Orang-orang semacam ini Adalah mereka orang-orang Yang bakal celaka Yaitu celaka Celaka seorang yang menemui Bulan Ramadan Kemudian dia keluar Dari Ramadan Sebelum diampuni dosa Dosanya Al-Imam Dalam kitab Tuhwatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidhi Bahwa makna Tidak diampuni Adalah bagi mereka Yang Yang tidak Meminta ampun pada Allah Tidak bertobat Dan 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 orang-orang yang Tidak mengagungkan Bulan Ramadan Dengan berusaha Memperbanyak ketaatan Nah itu Mereka adalah orang-orang yang celaka Tadi orang yang tidak diampuni Dosanya oleh Allah Maka yakini bahwa Ramadan ini adalah Momen kita menjadi baik Momen kita bisa menjadi mulia Khususnya Khususnya adalah Bagi kita-kita yang Berdosa Banyak dosa Selama Sebelas bulan yang lain Mungkin kita banyak sekali dosa yang kita lakukan Maka kesempatan di bulan Ramadan Kita meyakini bahwa Ramadan inilah yang akan menjadikan saya mulia Ramadan inilah yang akan menjadikan kita dekat dengan Allah Ramadan inilah Bulan yang akan Meningkatkan ibadah saya Ramadan inilah yang mungkin Semula kita belum bisa sholat Kita bisa sholat Ramadan inilah yang semula kita belum bisa kiamulal Bisa kiamulal Ramadan inilah yang semula kita belum bisa sedekah Sedekah Ramadan inilah yang semula kita belum bisa Berbakti pada orang tua Berbakti pada orang tua Seperti itu Ya Maka dari itu Kita harus Memanage nanti di poin setelahnya ya Memanage apa yang harus kita lakukan Di bulan Bulan Ramadan Yang jelas Itu tadi ya Kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan ada bulan yang mulia Terlebih di bulan Ramadan ini ada satu malam yang begitu agung Yaitu Malam Layatul Qadar Layatul Qadar Khairul bin Al-Fishar Lebih baik daripada seribu Seribu bulan Ini Antum juga harus tahu bahwa Kita ini Kan usianya cuma 60 tahun 63 tahun Paling lama 100 tahun Bonus Tidak seperti umat yang lain Umat yang lain umurnya Usianya ratusan tahun Tentu ibadah mereka sangat banyak kan gitu Nah ini kita cuma 60 tahun Belum kepotong Nganggur Kepotong Apa namanya Yang lainnya Usian duniawi Ibadah kita seperti apa kan gitu Nah Allah memberikan Malam Layatul Qadar itu Ya itu untuk itu Agar kita bisa Punya banyak amal Dalam waktu yang singkat Jadi Kerinduan Para sahabat dulu Itu ya Kecemburuan para sahabat dulu Ya mereka Protes kepada Rasulullah Ya Rasulullah Umat yang lain Itu mereka luar biasa Ya usianya Tahunan Ya mereka Ibadahnya banyak ya Kesempatan mereka berjihad Kesempatan mereka Berlakukan ibadah Sangat banyak Namun kita ini Wah Rasulullah Umatmu ini Cuma usianya berapa gitu kan Sedangkan ibadah saya Ibadah kita sedikit Ya akhirnya apa Turunlah malam Layatul Qadar Adalah untuk apa Hadiah besar Dari Allah Untuk kita Agar apa Agar kita mempunyai amal banyak Namun dengan waktu yang singkat Ya Maka dari itu Ini kemuliaan yang sangat besar Yang harus kita manfaatkan Ya Kita muliakan malam Ramadan Malam-malam Ramadan semuanya Terkhusus Ya Malam dimana Malam Layatul Qadar itu turunnya Di 10 akhir bulan Ramadan Walaupun malam Layatul Qadar bisa saja datang di awal-awal Ya di pertengahan Yang jelas kita memuliakan semua malam-malam Ramadan Namun Di antara khusus ada yang Lebih khusus Kan gitu ya Bukan kita membedakan Ya Bukan kita membedakan Antara Ini Malam Gak mulia Enggak semuanya mulia Berarti kita menyamakan tuh Hanya saja ketika kita menyamakan Pasti dong ada yang Gerajatnya lebih tinggi Yang kita istimewakan Seperti itu ya Sepuluh akhir bulan Ramadan Kita Manfaatkan itu Baik Dan masih banyak Yang lainnya Yang lainnya masih banyak Terlebih tadi Di awal Mukaddimah saya Sampaikan bahwa Di bulan Ramadan ini Ada Hadiah besar lagi Yang Allah berikan Yaitu Ba'ith Yang tidak Allah berikan Di bulan-bulan yang lainnya Kecuali kepada Bapak-bapak yang pilih Yang terpilih Hanya mungkin di bulan Ramadan Hanya saja di bulan Ramadan ini Allah memberikan semuanya Untuk apa Untuk Oh nih Saya kasih kesempatan kepada kalian Agar kalian Punya Kesempatan untuk bisa berubah Punya kesempatan untuk bisa Dekat tenganku Punya kesempatan untuk Perbanyak ibadah Punya kesempatan untuk bisa mulia Dan lain sebagainya Itu Ya Ini yang ketiga Yang ketiga Kemudian Yang keempat adalah Membekali diri kita Dengan ilmu Ilmu yang kita butuhkan di bulan Ramadan Apa sih Kan gitu Pertama Karena di bulan Ramadan Kita akan melaksanakan puasa Ya kita bekali Harusnya dong Jauh-jauh hari ini Ilmu puasa Ya kan Ilmu puasa Rukun-rukun puasa itu apa Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa Jangan sampai Kita anggap Berhubungan suami istri Di siang hari Ramadan Biasa saja Gak batal Waduh Parah ini kan Iya kalau anda hidup di tengah Hutan sana Anda gak bisa Belajar ilmu syariat Gak ada HP Ya Baru itu Dimaafkan Tapi anda yang ada di Walaupun misalkan Di pedesan-pedesan kecil Saya yakin sekarang itu Sudah ada Media kan Setiap orang pasti bisa Belajar Walaupun hanya lewat streaming Ya kan Youtube Maka tidak ada Maaf bagi mereka yang tidak tahu Syariat Kenapa? Karena mereka tidak Belajar Karena mereka tidak Pengen tahu kan gitu Harus Harus tuh Apa yang Menjadi sebab Batal puasa Gak tahu ditanya Ya Jadi kita harus Bekali diri kita dengan ilmu Sehingga benar-benar Puasa kita sah Tidak hanya sah Puasa kita juga berkualitas Kan gitu Maka kita juga harus belajar Ilmu-ilmu tentang Keutamaan puasa Tujuannya untuk apa Ini juga penting ya Ilmu tentang keutamaan puasa Keutamaan bulan Ramadan Kenapa? Untuk memotivasi kita Di saat kita Menurun Ya Karena bisa saja Kita di pertengahan jalan Akan menurun Kesemangatan kita Kan gitu Maka ketika kita Mengetahui Kemudian-kemudian Keutamaan Kutamaan Ramadan Maka tentu Akan termotivasi lagi Kan gitu Seperti hanya Mungkin kita Bekerja Di pertengahan jalan Di pertengahan bulan Misalkan Karena saking Banyaknya pekerjaan Sehingga Bikin kita malas Ya kan Bikin kita Gak mood lagi nih Aduh Saking banyaknya Pusing gitu kan Tapi karena Mengingat-ingat lagi Gaji yang gede itu Gaji yang gede itu Gaji yang gede itu Ya kan Akhirnya tergugah kembali Ya tidak Karena ada sesuatu Yang kita harapkan Di akhir bulan Gaji Begitu juga Bulan Ramadan Ketika kita ada Harapan-harapan Yang kita Yakini Kita dapatkan Maka itu akan Menjadi motivasi kita Maka perlu juga Kita Menpelajari Mengetahui Ilmu tentang Keutamaan bulan Ramadan Ya Tadi ilmu puasa Ilmu keutamaan bulan Ramadan Kemudian juga ada Ilmu-ilmu yang lainnya Seperti hanya ilmu Tasawufnya gitu kan Agar kita Bisa Meninggalkan Apa-apa yang Menjadikan Batal Pahala puasa kita Ya kan Kan banyak tuh Jadi ada tuh Dalam hadis di ruayat kan Kam min sa'imin ya Laisalahu min syamihil Jum'al atush Gitu kan ya Ya itu Batal banyak orang Yang puasa Akan tapi Dia tidak mendapatkan puasanya Kecuali lapar dan haus aja Karena apa Ya dia Melakukan Apa namanya Hal-hal yang Batalkan Pahala puasa Seperti halnya Mengribah Mengadu domba Ya Ada khamsun Yiftirnas So'im Al-gribatu Ada lima perkara Yang membatalkan Pahala puasa Ini namanya Muhbitot Ya itu seperti Ribah Ngomongin orang Namimah Adu domba Kadribah Bohong Ya ini Ini juga kita harus perlu nih Harus kita perlu Harus kita pelajari Harus kita ketahui Jangan sampai kita puasa Ternyata mulutnya masih mudah Ngomongin orang Mulutnya masih mudah Nyaketin orang Mulutnya masih mudah Berbohong Ini pahalanya gimana Dia hanya mendapatkan Laper Haus aja Pahalanya Nggak dapatkan gitu Kita juga perlu Membakali diri kita Hal yang semacam ini Kemudian juga Kita harus membekali diri kita Tentang Apa namanya Ilmu manajemen waktu Kita belajar dari orang itu harus Seperti apa kita dalam mengatur waktu ini Kita lihat orang lain Teman kita Antum gimana waktunya gitu kan Ya saya mungkin subuh untuk Wirid Kemudian kita sempatkan Bada subuh Misalkan untuk baca Quran Nanti misalkan Paginya kita gunakan untuk bekerja Sampai sore Setelah sore apa Itu kan perlu juga Kita atur Jangan sampai kita Mengalir saja gitu Kalau orang mengalir saja itu Gampang terombang ambing Tapi kalau kita sudah punya Apa namanya Pegangan Kita punya pegangan Kita punya aturan Maka kita tidak akan mudah Terombang ambing Orang mudah terombang ambing Karena dia berjalan saja Sama ketika kita melakukan kegiatan Dalam sehari-hari kita Itu kita akan Mudah terombang ambing Kalau kita tidak punya Manajemen waktu Waktu yang kita atur ini Kalau kita sudah punya waktu Misalkan pagi Untuk bekerja Maka ketika ada ajakan-ajakan Dari orang Ayo main yuk Gak mungkin dong Saya sekarang itu Waktunya untuk bekerja Ya kan Kalau misalkan Bada subuh kita punya jadwal Untuk baca Quran Ya maka kita tidak akan Tergoda dong Ketika ada orang Ajak Ayo kita misalkan Kemana gitu Jalan-jalan Olahraga Gak saya punya waktu khusus Untuk baca Quran Kan gitu ya Jadi harus teratur itu Kalau orang gak punya Aturan waktu seperti ini Ya itu tadi Apalagi sekarang sudah ada HP itu Kalau gak ada program Ya HP akhirnya Ujung-ujungnya kan Niatnya sih cuma 5 menit aja lah Coba Pengen lihat Facebook gitu kan Ujung-ujungnya Akhirnya berjam-jam kan gitu ya Itu tadi karena tidak ada program Waktu yang teratur Tapi kalau punya waktu Yang teratur Ya insya Allah Dia akan berjalan Sesuai dengan aturan Yang dia buat gitu kan Program-program kegiatannya gitu Malah perlu banget nih Ini perlu banget Walaupun ini usaha Zohir ya Ada pun Usaha Maknawinya ya Atau Kemudahan-kemudahan Seperti Kemudian Ya kemudahan Kesempatan itu kan Yang berikan adalah Allah Kan gitu ya Tetap kita harus ada Usaha zohir juga kan Seperti ini Itu mengatur waktu kita Ada pun kemudahan Yang lain sebagainya Itu adalah Dari Allah SWT Yang lain sehingga kita harus ada Usaha dulu dan kita berdoa Agar memang Allah Memudahkan kita di bulan Bulan Ramadan Kan gitu Ya Itu yang keempat ya Yaitu kita membakali diri kita Dengan ilmu Ilmu puasa Ilmu Keutamaan bulan Ramadan Ilmu Apa tadi ya Ilmu hal-hal yang Membatalkan pahala puasa Ilmu dan lain sebagainya Ilmu akhlak dan lain sebagainya Ya kemudian Juga kita penting tadi Mengatur waktu Mengatur waktu Manage waktu Harus ada program-program yang jelas Jadi Mengatur waktu Itu bukan hanya DKM DKM biasanya paling sibuk nih Sebelum Ramadan Ngatur waktu Untuk kuliah subuh Sama untuk ceramah Sebelum buka Nyari ustadinya siapa yang ceramah Antum-antum juga sama Para DKM Antum jangan hanya Mengatur waktu Di masjid Waktu antum juga harus diatur Jam sekian untuk apa Jam sekian untuk apa Baik Tapi tidak menafikan Anda yang punya pekerjaan Bukan berarti Ramadan ini Menjadikan Anda tidak bekerja Tidak Anda yang punya Pekerjaannya bekerja Kalau seandainya pekerjaan Anda Memang Benar-benar Anda butuhkan Maksudnya kan untuk Menafkai keluarga Tapi kan ada sebagian orang Yang memang fokus Untuk beribadah di bulan Ramadan Karena memang dia Rizki banyak Rizki sudah cukup Nanti bulan depan Rizki fokus untuk beribadah Bagus Tapi bagi Anda yang memang Uangnya pas-pasan Sudah Anda lanjutkan pekerjaan Anda Hanya saja tinggal Tata niat Anda Niatnya yang benar Niatnya yang bagus Sehingga nanti Walaupun Anda Secara Wahir Bahwa itu adalah Pekerjaan duniawi Namun akan Menilai Akhirat Amal-amal Amal dunia Akan dilipatkan Baharanya oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu ya Kemudian Yang terakhir adalah Membekali diri kita Dengan hati yang bersih Membekali hati kita Dengan hati yang Berbersih Sampai kita masuk Belan Ramadan Kita masih mempunyai dendam Dengan saudara Kita masih punya Permusuhan Dengan teman Kita masih Punya Apa namanya Kerenggangan Dengan Dengan Tetangga kita Atau dengan Kerabat kita Utamaan dululah Orang tua kita Bagaimana hubungan kita Dengan orang tua kita Bagaimana hubungan kita Dengan kerabat kita Teman kita Tetangga kita Ini orang-orang yang terutama Kita harus perbaiki Hubungan kita dengan mereka Dan kita bersihkan hati kita Dari kekotoran-kekotoran hati Mungkin ada orang Yang berbuat salah pada kita Kita maklum Kita maafkan Ada orang yang menggunjing kita Kita maafkan Jangan sampai Hati kita ini terkotori Dengan hal yang semacam itulah Atau suudun Atau heki dengki Ya gak boleh lah Ya maka dari itu Ayo kita sebelum Datang bulan Ramadan ini Kita koreksi hati kita ini Seperti apa ya Dengan orang Seperti apa dengan orang Kemudian juga Ujub dan lain sebagainya Juga dihilangkan ya Bangga diri dengan amal Kita harus meyakini Bahwa semua amal-amal Yang kita lakukan ini Adalah karena Allah Bukan karena usaha kita gitu kan Karena Allah SWT Kemudahannya Allah berikan kepada kita Jadi Kita bekali diri kita Dengan hati yang bersih ya Sehingga bulan Ramadan itu Benar-benar Hati kita memang hati yang bersih Tidak ada Hal-hal yang merusak hubungan kita Dengan sama manusia Ataupun merusak hubungan kita Dengan Allah Kenapa? Yaitu dengan kesombongan tadi Merusak hubungan dengan manusia Adalah dengan tadi ya Dengan adanya dendam Adanya Hasud dan lain sebagainya Ini akan merusak hubungan kita Dengan manusia Dan merusak hubungan kita Dengan sama Asal dengan Allah adalah Dengan apa tadi? Dengan ya Maksiat-maksiat batin Seperti hanya sombong Allah juga tidak menyukai orang yang sombong Allah juga tidak menyukai orang yang ujub Dan lain sebagainya Jadi kita bekali diri kita Dengan ilmu Pembersihan hati ini Kita bersihkan hati kita Dari kekotoran-kekotoran Hati Karena kelapangan dada itu adalah kunci Kunci untuk mewujudkan Suatu keindahan Dalam kebersamaan Sehingga nanti kita Bulan Ramadan itu Benar-benar melakukan Kemuliaan dengan Kebersamaan Suami dengan istrinya Saling memotivasi Dengan temannya juga sama Saling memotivasi Ada kemunduran yang dilihat Oleh temannya itu Loh kok kemarin-kemarin Bisa baca Quran Kayak mulai Sekarang enggak Kita motivasi Kita ingatkan Seperti enak Indah Tapi kalau orang yang hatinya kotor itu Anggap biasa saja Biarin Malah justru akan mencari kekurangannya Masa dia segini Mainan HP Masa Masa Ada suzon Dia enggak terawih Padahal dia terawihnya mungkin Malam Malam biar khusyuk Misalkan Kita berbanyak sunnah Kita juga Diaman dulu Kita diajarkan untuk Salat terawih dua kali Masa Allah Sehingga Sehingga benar-benar Kita diberikan oleh Allah kemuliaan Baik ini adalah bekal Kita menyambut Bulan suci Ramadan Ada lima bekal Pertama adalah kita harus Sambut Ramadan dengan kerinduan Yang kedua Sambut Ramadan dengan kegembiraan Yang ketiga Tumbuhkan keyakinan Bahwa Ramadan adalah Bulan mulia dan berkah Dan yang keempat Membekali diri dengan ilmu Yang dibutuhkan di bulan Ramadan Dan yang kelima adalah Membekali diri dengan hati yang bersih Sehingga dengan bekal ini Mudah-mudahan Allah cukupkan kita Allah cukupkan kita Dengan Allah berikan kepada kita Dengan kesemangatan Dalam Upaya untuk Memuliakan bulan Ramadan Mudah-mudahan dengan bekal ini Allah mudahkan Nangkah kaki kita Untuk memuliakan bulan Ramadan Mengagungkan bulan Ramadan Sehingga kita datang Bulan Ramadan Saat datang bulan Ramadan Kita benar-benar Diberikan kemudahan Dalam ketaatan Diberi kemudahan Untuk peribadah Untuk meninggalkan maksiat Dan mudah-mudahan Kita menjadi hamba-hamba Allah Yang dimuliakan di bulan suci Ramadan Terima amal ibadah kita Dan Dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba yang selalu Diridoi oleh Allah Dan dicintai Oleh bagian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Mudah-mudahan yang sedikit ini Bermanfaat Khususnya untuk diri kami Pribadi Dan umumnya kepada Para pendengar Radio Radio ku dan Hanya Cukup dari Al-Fakir Dan mudah-mudahan kita Menjadi hamba-hamba Allah Yang selalu istiqomah Dalam menutup ilmu Dan insya Allah Nanti ke depan kita juga akan Mempelajari Ilmu-ilmu yang lain Insya Allah Nanti akan Diprogramkan oleh Radio ku Jadi para pendengar Radio ku Mudah-mudahan antum Selalu istiqomah Khususnya di belakang-mudahan Mudah-mudahan justru meningkat Kesemangatan kita Dalam belajar Dalam menutup ilmu Insya Allah Cukup dari kami Cukup dari kami Kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik usia Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahamannya Dengan baik dan benar Dan serta dapat mengamalkannya Amin amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga Untuk sahabatku atas Kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala keurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kefartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Inahila Anda Astagfiruka Wadubileh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh